Ujar para bukama barang siapa yang sempit dengan yang dunia. Sedikit rezekinya. Oemak daya upayanya. Artinya tidak ada peredakian. Orang ini hidup susah. Tidak ada banyak kerjaki. Daya upayanya tidak ada kemampuan. Hendaklah dia memperbanyak. Memperbanyak buka dihitungannya. Baca sebanyak-banyaknya. Yaptahinlah Allah buka atas biya abu-ra berrizki pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Allah akan memberikan dia rizki tanpa dikira-kira. Ini orang kelaparan datang ke wadah sidin. Anda beras. Orang kehausan datang ke wadah sidin. Anda banyak. Dan orang kehabisan ini datang ke wadah sidin Anda. Jadi sidin itu seorang-orang yang jadi sumber rizki daripada manusia-manusia yang lahir. Allah berfirman dalam syurah. Allah yang menciptakan kalian. Dan kemudian dia pura yang memberikan rizki kepada kalian. Allah menciptakan kita dan Allah pula yang memberikan rizki itu kepada kita. Dan lagi birman Allah di dalam kitab suci Al-Quran Quswad Rud ayat 6. Tidak ada daripada yang melakar di wukaf numi. Termasuk manusia. Melainkan dijamin Allah rizki kita. Jadi Allah itu menciptakan kita. Dan Allah menjamin rizki kita. Allah jamin rizki kita. Dan Allah mengetahui tempat kita. Allah tahu. Gimana tempatnya orang-orang yang menerima rizki kita. Walaupun kita tersembunyi. Walaupun kita di dalam kamar yang tersembunyi. Allah tahu. Tempat kita itu. Sehingga tidak ada kesulitan sedikitpun. Dalam menyampaikan rizki kepada kita. Nah para muhibbil rahimahumullah. Rumiya al-Namus alaihi salaam. Rumiya al-Namus alaihi salaam. Nid nizul al-Wahiy. Djalak kalbuhu b-ahawal ahlish. Fahamra Allah ta'ala. Ayatriba b-e'amal. B-e'asahu ala sakhra. B-e'asahu ala sakhra. B-e'asahqat wa hargat sakhra tuh anian. Suma barab b-e'asahu alaiya. 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 Begitu beliau menerima wahyu Allah. Menjadi rasul. Begitu menjadi rasul. Nabi Nusa hiwi. Deperti tukas kuri Allah. Untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Termasuk ir'ahun. Di situ Nabi Nusa ada kerisauan. Ada kerisauan tentang anak istrinya. Kerana hilang waktu. Hilang kesempatan. Untuk berusaha. Memberikan rezeki nafkah. Kepada anak istrinya. Kerana waktu dan tenaga. Habis idrahkan untuk dakwah. Mengajak manusia. Kejalan Allah itu. Lagi saat itu. Nabi Nusa diperintah Allah. Wahai Nusa. Betulkan tukas penuh itu. Kepada batu yang besar. Diperlukan Nabi Nusa batu yang besar itu. Dengan tempat. Batunya pecah. Ternyata di dalam batu itu. Masih ada lagi batu. Diperlukan Nabi Nusa lagi batu yang kedua. Ternyata pecah. Masih ada lagi batu yang ketiga. Diperlukan di batu yang ketiga. Di dalam batu yang ketiga itu. Ada urak. Ada urak. Di mulut urak itu. Ada makanan. Di mulut urak itu. Ada makanan. Nabi Nusa. Diberi Allah wajizan. Untuk mendengarkan. Apa. Bunyi suara. Daripada urak. Urak itu bersuara. Dan Nabi Nusa. Mengerti apa suara urak itu. Urak itu. Subhanamayyawami. Wayasmahukalami. Mahasurci. Tuhan. Yang melihat aku. Yang mengenal. Dan tahu. Tempat tinggal. Dan mengingat aku. Tidak melupakan aku. Nah ini suara urak itu. Urak ini. Letaknya. Dalam lapisan batu. Yang ketiga. Jadi ternyata. Ada makanan. Di mulutnya urak itu. Nah setelah. Kejadian ini. Nabi Nusa. Sadar. Yang anutan. Anak biniku. Yang di rumah. Yang hidup. Di tengah-tengah kampung. Misarakat. Ini urak. Yang di dalam. Lapisan-lapisan. Lapisan batu. Ada makanan. Di mulutnya. Apalagi. Anak biniku. Yang ditatahkan. Bermit. Itu diam. Ada mungkin. Allah akan membiarkan. Mereka kelabaran. Karena aku sibuk. Dengan da'wahku ini. Nah. Para mahib bin rahimah. Wah. Ini Allah yang menciptakan urak. Allah yang memberikan rezeki kepada urak itu. Dan Allah yang menbuaskan sebab menyebaikan makanan kepada urak itu. Nah ini meluatkan hati Nabi Nusa. Untuk menyarafkan urusan rezeki itu kepada Allah. Subhanahu wa ta'as. Nah para mahib bin rahi wa puhuntwa'at. Ini itu lah. Kanduan daripada nama Allah. Yang ke-18 di Al-Hazzaq itu. Dia yang menciptakan rezeki. Dia yang menciptakan makhluk yang diberi rezeki. Dia yang menyampaikan rezeki. Dia pula yang memulahakan sebab. Datangnya rezeki itu. Kemudian apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Al-Razzaq. Dia sudah percaya bahwa nama Allah itu Al-Razzaq. Karena itu Al-Quran Al-Gharim. Wajib kita percaya. Wajib kita beriman bahwa Allah tadi yang menciptakan segala macam tadil. Dan kalau sudah kita percaya. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Razzaq. Akan lu mewaktani dua kelakuan. Akan lu melahirkan dua sikat. Bagi orang yang memenuhi imani nama Allah Al-Razzaq. Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada Al-Razzaq. Maka kita tidak akan menurunkan rezeki. Melainkan hanya dari Allah. Kita pada akan menanti rezeki. Kecuali hanya daripada Allah. Karena Allah Al-Razzaq. Dia yang menciptakan. Dia yang menyampaikan. Dia yang dibuatkan sebab. Datangnya rezeki kepada kita. Jadi yang kita tolong rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Al-Razzaq. Anu layan tazir al-rizqa illa min Allah. Bahwa dia tidak menantikan rezeki. Kecuali hanya daripada Allah. Dan dia tidak berserah. Dan yang berurusan rezeki ini hanya atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah para muhimbin rahimakumullah. Itu buah iman yang pertama. Kalau sudah tidak beriman. Bahwa Allah itu punya nama Al-Razzaq. Kita akan menunggu rezeki hanya datangnya dari Allah. Dan tidak turut. Lewat siapa Allah menyirimkan rezeki. Apakah lewat si pulang ini pulang. Apakah lewat ini. Apakah rezeki kita bisa lewat ini. Allah yang akan mengatur. Karena dia yang menciptakan rezeki ini. Dia yang menyampaikan rezeki. Dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki. Jadi perjuma kita menunggu rezeki dari pulang lima bulan. Perjuma kita menunggu rezeki dari dagang kita. Perjuma kita menunggu rezeki dari pertanian kita. Kalau yang menunggu rezeki itu. Yang mendatangkan rezeki itu. Adalah Al-Razzaq. Abu Waqi yang memperlukan rezeki. Jadi turutlah rezeki dari Allah. Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dari yang lain. Kalau kita beriman dengan Al-Razzaq. Orang Wahib bin Rahimah kumulullah. Manusia dalam hal Tawakal. Bersemahat. Kepada Allah dalam hal rezeki. Anda terbati tiga kelumpuk. Kelumpuk pertama. Manusia yang menunggu sampai kepada derajat Tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki. Karena nama Allah Al-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat Tawakal. Kepada Al-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat Tawakal itu. Maka dia hanya berpegang kepada sebau. Lupa kepada Allah Al-Razzaq. Nah, ini kelumpuk manusia yang bertah. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarinya kalau kadang berusaha. Kadang akan datang rezeki kepada kita. Kalau kita kadang berusaha. Kita kadang akan mendapat duit. Kalau kita kadang berumah. Kita kadang akan mendapat bani. Kalau kita kadang berkaman. Kita kadang akan mendapat buah-buahan. Dan dia hanya berpegang kepada sebab. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat Tawakal. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang menungguanakan sebab. Menungguanakan usaha. Karena hanya anggapannya. Kalau kadang berusaha pada awal hidup. Dimana datangnya makanan. Mereka kadang berusaha. Ada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki. Maha menyampaikan. Dan maha membuatkan sebabnya. Banyak orang berusaha dagang. Mati-matian mendagang yang diputangnya. Soal orang dagang yang ini Tuhan. Kalau kadang berdagang. Dia anggap kata bakar berduit. Ternyata. 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 Duit itu datang. Di luar daripada dagang. Ternyata duit datang sekali lain di dagang. Ini yang menyangka bahwa. Kalau kadang berdagang. Ada buit-duit. Ternyata ada hadiah. Ternyata ada apa. Yang berdatangkan duit baginya. Satu berarti bahwa. Allah kuasa menyampaikan duit kepada kita. Dengan sebab selain dagang itu. Ini dagang itu hanya satu sebab. Dan sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu. Kalau kita sudah daugah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal. Meserah diri kepada Allah. Karena dia yakin. Berimanap Allah itu ar-raza. Dia hanya diam di luar. Dia hanya sibuk beribadah. Dia hanya sibuk belajar ilmu. Dia hanya sibuk belajar ilmu. Sedikitpun kan ada pikiran-pikiran untuk niyawi. Apalagi berusaha dunia. Menurusan rezeki. Seratus persen aku selahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang. Kada perlu berkaburi. Kada perlu berternak. Kada perlu aku hanya beribadah kepada Allah. Allah dengan namanya ar-nezak. Pasti akan mengirimkan rezeki kepada aku. Nah ini Allah sampai kepada derajat tawakal. Yang nomor dua. Contohnya siapa? Mariam. Ibu linda Nabi Isa. Nah Mariam. Kullama daqala alih al-mihrab. Wajada indah harus. Kala ya Mariam. Aina lagi awap. Kala tuwa minahin. Dari mana ini ma'anat. Maka ikan itu dalam mihrab. Ada keluar. Icam pada berusaha. Icam pada bermasak. Icam pada mencari wahanan. Gimana makanan dari kami? Apa jarum Mariam? Mena indilah. Itu dari Allah. Allah yang mengatur. Siapa-siapa kan nak matari makanan ke situ. Hari ini di sebelah masjid menajar. Aku nampak dari Mariam. Mungkin makan. Isopnya di sebelah sana. Berlaku hari-hari. Data-laku saja makanan kepada Mariam. Ada tahu di usaha. Tugas Mariam hanya ibadah kepada Allah. Urusan rezeki. Diserahkan kepada Ar-Rezat. Tuhan yang maha pemberi rezeki itu. Nah ini orang yang sampai kepada derajat tawakal yang nomor dua. Nah kemudian lagi derajat tawakal yang paling tinggi. Ini tawakal yang nomor tiga. Derajat tawakal yang nomor tiga ini. Orang yang berusaha. Berdagang. Betani. Beternak. Tapi hatinya sedikit pun. Karena berpegang kepada dagangnya. Atau pada tanamannya. Atau pada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Ini kan kada berusaha lain itu masih dibawa lagi. Tangan tinggi itu ini. Yang berat. Tapi sedikit pun di hatinya. Bukan bapakal ini. Yang nomor dia rezeki. Tapi Allah yang memberi rezeki. Lewat sebab tukuh dan daman ini. Hatinya tidak pernah berubah kepada Allah. Datang orang yang lakari dingin. Ini nyayatin. Buat duit. Ini adalah kiriman Allah. Lewat si pulang yang tinggi pulang ini. Nah ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Lanjut ini. Bukan ini yang diam di rumah. Bukan hanya beribadah kepada Allah. Tapi derajat kawakal yang tinggi itu orang yang berusaha. Tapi usahanya kadang melalaikan dia daripada ingat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Abra'ala ma'ikbin rahimahpumullah. Mariyab. Iman dan Nabi Isa. Nah sewaktu. Beliau belum memandung Nabi Isa. Tadi di mihrab diamnya. Ada kawakal orang masuk ke situ. Di kunci. Coba Nabi Zakaria yang mempunyai kuncinya. Setiap hari ada makanan. Ini Mariyab berada di makam tawakal yang menunggu dua. Setelah Mariyab hamil Nabi Isa. Ingat. Mariyab ini melahirkan Nabi Isa. Melahirkan yang depan di mikram. Tapi di satu tempat. Di kebun. Pas di bawah batang buhung kurumat. Mariyab melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman kepada Mariyab. Wahai Mariyab. Goyang buhung kurumat itu. Disayap ngegul buat. Daripada buhung kurumat itu. Mariyab disuruh menggoyang buhung kurumat. Waktu di mihrab tadi Mariyab. Kali bergoyang buhung kurumat. Makanannya yang datang. Itu makam Mariyab sebelum melahirkan Nabi Isa. Wernum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nunggu dua. Dan di makam tawakal yang ketiga. Nabi Mariyab. Punya keribukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa. Allah perintahkan. Lu zing i da hit. Goyang yang berpuhung kurumat itu. Disayap dia akan menggoyang buhungan kepada engkau. Disuruh Mariyab untuk misahat. Yang mau huyang terlalu misahat. Wiyam buhung kurumat. Ya sepiak buhung kurumat. Padahal Allah bisa. Seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Di Mariyab disuruh memulai yang berpuhung kurumat. Artinya apa? Bahwa berajak tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha. Namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling hebat. Yang paling tipu. Silahkan untuk bertandik. Silahkan untuk berternak. Silahkan untuk berdagang. Tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai melakukan fukum. Jadi pertama kalau kita beriman bahwa Allah itu ar-razzak. Kita kadang menuhu rezeki melainkan dari Allah. Dan kita tidak menyerahkan rezeki. Melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama buat iman kepada ar-razzak. Kalau kita beriman kepada ar-razzak. Bahwa dia yang beriman kepada ar-razzak ini. Hendaknya menjadi sebab. Menjadi sebab. Sama baiknya rezeki-rezeki manusia. Jadi orang beriman kepada ar-razzak ini. Hendaknya. Kalau sudah beriman kepada ar-razzak ini. Dia mencukup peluang-peluang kerja. Sehingga dia menjadi sebab. Datangnya rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada orang kesusahan. Dia akan lawannya bingka bantuan. Berarti orang yang beriman dengan ar-razzak. Dia menyebabkan untuk orang dapat rezeki. Ada orang kesusahan. Orang tidak ada kawal. Bayar hutan. Orang tidak ada kawal berubat. Kita mampir. Kita bantu. Berarti kita beriman dengan ar-razzak. Kenapa? Karena jadi sebab datangnya rezeki orang itu melalui kita. Jadi sebab berizeki orang lain yang beriman kepada ar-razzak ini. Jadi sebab berizeki orang lain yang kepadanya. Jadi rezeki Allah itu melalui kepada makhluk Allah. Lewat dirinya. Lewat dirinya. Ini bukan hanya dia yang mendapat rezeki. Tapi dia sendiri merupakan pengalir rezeki Allah kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir dengan hartanya. Orang yang kikir dengan perbuatannya. Orang yang kikir dengan pemikirannya. Jelas jauh daripada iman kepada ar-razzak. Jelas dia kata-kata iman dengan nama Allah ar-razzak. Karena ar-razzak itu pencipta rezeki. Sekaligus menyampaikan rezeki kepada orang lain. Imam Abdul Qadir al-Jilani dalam doa beliau. Allahumma ja'al badani khizanata arzakil abidan. Wajahan lisami khizanata kulubi ahli iman. Ya Allah jadikanlah badanku ini perbahan-perbendaraan rezeki badan-badan manusia. Ini orang kelaparan datang ke wadah sidin. Anda baras. Orang kehausan datang ke wadah sidin. Anda banyu. Orang perhabisan ini datang ke wadah sidin. Anda. Jadi sidin itu seolah-olah menjadi sumber rezeki daripada manusia-manusia yang lahir. Nah inilah nefti orang yang beriman kepada ar-razzakil. Nah para wahibin rahimakullahi. Nah hasilnya orang-orang yang membuka peluang-peluang rezeki kepada orang lain. Itu contohnya orang yang beriman kepada nama Allah ar-razzakil. Nah barah utama-amangatakani. Man ladaqat bihi dunya. Wa qanla rizkuhu. Wadahubak hira tumz. Ba'alaihi ayyuskira ayyuksira min zikri hadal kishwil mubarak. Bahin Allah yabtahu alaihi abwa barrezki. Wa yirizukuhu min hayisulah yahtasi. Ujar barah bukamba barang siapa yang sempit dengan antunia. Senikit rizkinya. Wa ma'daya upayaan. Artinya kada paridakiyat. Orang ini hidup susah. Kada banyak rezeki. Daya upaya kada kemampuan. Hendaklah dia memperbanyak. Berdikir dengan nama Allah ar-razzak. Memperbanyak pukul dihitungannya. Baca da'ya ar-razzak, ya ar-razzak, ya ar-razzak. Baca semanyak-banyaknya. Yabtahinlah Allah buka atas biya abwa barrezki pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Wa yirizukuhu min hayisulah yahtasif. Allah akan memberikan dia rizki tanpa dikira-kira. Jadi ini ar-razzak ini. Uli para hukama dikatakan. Amalan bagi orang-orang yang sedikit rizkinya. Supaya rizki-nya ditambah oleh Allah subhanahu wa tahala. Ia disuruh kumpar banyak. Menyebut nama Allah, ya ar-razzak, ya ar-razzak. Kita buka tukuh, misalnya. Tukuh-tukuh, apa? Tukuh semuanya begat. Barang sudah disusun. Simpun dan duduk. Namanya ar-razzak. Lekang anturam betul-betul bahar. Allah akan menyirim uang-uang untuk menyampaikan rizki kepadu kita. Simpun dan duduk. Saya akan menyebabkan rizki tanpa dikira-kira. Semua orang ada beda. Tukuh sudah dibuka. Barang sudah disusun. Berdolak. Maha kami. Overly. Maik proleja. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Ya. Maka dapat pahala dari pahala mikir. Nah. Jadi adalah Anda. Bunya yang dapat. Akhirat kecapas. Ini adalah orang-orang yang berdagang. Kedatapi payu. Berwarung berdaripi payu. Duduk berwarung beca. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Karena menyebabkan pilih baik beca itu. Apalagi berdolak bergantung. Yang diberkutuk dilajit. Mana ada payu. Bergantung. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Itu tapi pasal yang sepi. Sudah. Berdolak ini berkumpulan. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Masih pahala pada masuk. Yang diberkutuk. Yang diberkutuk. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Ya ar-razzak. Itu diibaratkan. Setia mariam. Hormat ku yang. Puh punya rumah tadi. Ya ar-razzak ku yang. Arwa akan menjamin. Pusakit. Ali garutabannya. Dia akan menguburan. Rumah itu kepada engkau. Pengubur sehari dua kali. Ada manpan itu biasa. Dulu loh. Karena mau paham. Ada yang terlalu sehari. Nah. Lalu kayak ubat. Minum ambis. Saya tepala lah. Ini amalan nih. Amalannya kayak. Hirum balik. Terus penerus. Amalakan. Ini harus bersih. Terkambung. Kayak. Nah. Kata-kata karan lagi. Jadi ya enak. Cuman jangan. Bapak sekali. Kalau ada perubahan. Dua kali. Tatap. Dagang. Menapayu. Tiga kali. Perhampi. Nah. Tua. Selain. Saya sudah menemani. Tiga kali berantik. Terus atkan saja baca. Terus atkan baca. Jadi ya. Mimu. Ya resuq. Mim. Hayzulayah tasib. Allah akan beri dia resuq. Dari jalan. Nang. Terhati. Kira-kira. Dari jalan. Terhati. Sang. Kira-kira. Nah itu. Fahidah. Daripada orang-orang. Yang menamalkan. Nama. alak ya razak itu nilai dibayca dirumaan baik dibayca diwaru bayca ditupu sumper namun wadah banon bawang baja ya raza pahak ya pahak ya pahak ya pahak atasnya pintu pintu reski